Halo Boboers, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bochan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Ke Bogor lagi bareng Bochan Kali ini Bochan mau ngajakin Boboers buat nginep virtual lagi Di salah satu villa yang punya pemandangan bagus banget Ini desain villanya juga unik Desainnya tuh kayak perumahan dimana gitu, estetik banget Tapi pemandangannya bagus juga dong Dan ini buat Boboers yang dari Jakarta Kalau mau menuju villa ini gak perlu kena macetnya puncak Gak perlu kena ganjil genapnya puncak kalau weekend Jadi Boboers tinggal ambil tol Jagorawi Terus lanjut ke tol Sukabumi Tapi nanti di exit tol Caringin Boboers keluar lewat jalan gak terlalu jauh Belok ke arah kanan nih lewat sini Nah nanti villanya gak terlalu jauh sih Kalau dari exit tol tuh paling masih sekitar 30 menit Kalau dari rumah Bochan malah deket banget 30 menit Udah sampai ke villanya Dan kita udah sampai di Lenira Villa and Resto Ini lokasinya ada di kawasan Cijuruk Bogor Nah ini area parkirnya cukup luas ya Boboers Tuh bisa kelihatan ini lapang parkirannya Walaupun parkirannya gak yang beraspal Tapi ya masih aman lah ya Justru ini gak becek nih Karena di jalannya batu Terus kita juga dibantu sama staffnya Untuk perpindahan bagasi Gak perlu khawatir Dan ini aksesnya menurut Bochan sih Sangat ramah kursi roda ya Boboers Karena ada remnya Salah gak tau ngomongnya Terima kasih buat kemarin Boboers yang ngasih tau Bochan Istilah untuk akses di Fable Itu namanya rem Rem apa rem ya bilangnya R-A-M-P Aduh jadi basi itu kok Oke ini area lobbynya Lobbynya gak terlalu luas Disini ada meja receptionist Terus di depannya tuh ada kursi-kursi gitu Dan ini ada hand sanitizer Terus juga ada scan barcode Peduli lindungi Nah Villa Lenira ini Dia punya resto Dan restonya tuh terbuka untuk umum Jadi kalau Boboers yang mau ngopi Tanpa nginep Boleh kayaknya kemari Boleh banget Bukan boleh kayaknya Nah ini adalah arrow view-nya Pemandangannya cakep banget Karena kita bisa lihat gunung salak Yang kayaknya deket banget Terus yang lebih bagus lagi adalah Ada sawahnya Boboers Tapi sebelum kita explore area luarnya Kita masuk dulu ke dalam villanya Nah Bochan kemarin tuh nginep Di tipe Asasta 2 Jadi semua kamar Lenira ini Kapasitasnya adalah 6 orang Dengan 3 kamar tidur Boboers Dan kita lihat dari samping Tadi pintu masuknya tuh di samping Itu ada living room Dan living roomnya tuh Ada jendela kaca Bukan jendela pintu kaca Yang menghadap langsung ke pegunungan Dan juga persawahan Ini view-nya bagus banget Dan Bochan suka sama furniture-nya Gak terlalu berat Tapi juga gak yang terlalu keliatan Enteng Gimana ya Maksudnya gak yang terlalu berat Tapi minimalis dan nyaman gitu Nah ini di depan living room Ada televisi Ukurannya 40 inch Ini smart TV Cuma TV-nya kayak Agak lola gitu Boboers Agak ngelag Kalau pas mencet-mencet tuh Tapi setelah beberapa kali percobaan Akhirnya lancar sih Ini smart TV Bisa Youtube-an Bisa Netflix-kan juga Nah ini Tuh contohnya nih Kita udah pencet Tapi dia gak geser-geser Dan sekarang kita lihat Kamar tidur yang ada Di lantai bawah ini Boboers Jadi lendira itu ada dua lantai Di lantai bawah itu ada Satu kamar tidur Ini ukurannya queen Terus di sampingnya Ada lemari juga Sama ada cermin Ini lengkap Fasilitas handuknya Ada AC-nya juga kamarnya Nah sekarang kita beralih ke dapur Jadi di samping kamar pertama tadi Itu ada dapur Ada kompor Ada westafel juga Cuma disini gak disediain Peralatan masak Cuma peralatan makan aja Boboers Jadi ada sendok Garpu Piring Mangkok Ya peralatan masaknya Standar aja sih Terus disebelah sini Ini ada dispenser Kalau menurut Bochan Yang kurang dari dapurnya itu Adalah sabun cuci piringnya Harusnya disediain kali ya Boleh buat tambahan Jadi bisa kocak-kocak gitu Namanya Mama kan kadang suka gemes gitu Lihat botol kotor Atau gelas kotor Dan sekarang kita ke lantai atas Ini ada satu kamar yang mezanin gitu Jadi atas bawah nih Nah ini ukurannya single Jadi satu kamar ini bisa diisi dua orang Tapi dia ada mezanin floor-nya gitu Terus disini ada lemari Ada cermin Untuk haduk juga disediain 6 piece Sama kayak kapasitas dari kamarnya Jadi Bobors gak perlu barengan Anduk ya Dan ini ada kamar mandi Kamar mandinya ada dua Di atas satu Di bawah satu Nah ini kamar mandi atas Ada shower Lengkap sama water heater Terus sabun Shampoo juga disediain Dan ada wastafel Untuk dental kit juga disediain sih Bobors Cuma ya overall oke lah ya Untuk ukuran villa Sabun, shampoo, sampai dental kit Sampai anduk disediain Itu udah oke banget Untuk ukuran villa Dan ini kamar Bocen bingung Waster bedroomnya yang mana Oke lah Pokoknya ini kamar Paling bagus view-nya Karena dari sini Bobors bisa lihat Pemandangan gunung salak Sama sawahnya Tuh Cakep banget Cuma ini pas lagi mendung aja Bobors Nah ini di depannya Ada satu lemari gantung Terus juga ada cermin Nah ini kasturnya Queen Eh sorry Double bed Twin Kok mau bilang twin jadi queen Dan disamping kamar tadi Ini ada satu balkon Dan ini Bobors bisa lihat Pemandangan juga dari sini Jadi bangunan Villanya tuh unik banget Segitiga gitu Kalau dari luar Atas bawah Lucu bangunannya Tapi pemandangannya Kembali ke alam Walaupun villanya estetik gitu kan Nah sekarang kita Buka teras yang ada di bawah ya Jadi untuk teras atas dan bawah itu Dua-duanya ada kursi Jadi Bobors bisa ngobrol-ngobrol Sambil lihat pemandangan Nah itu disana ada satu saung Ada orang lagi lunch Jadi kepengen bocan Mari kita ikutin mereka Kita makan siang di saung juga Tapi tentunya gantian ya Setelah mereka selesai Baru kita kesana Nah ini ada tempat api unggun juga Bobors Tuh Asiknya kalau malem Kalau misalnya Bobors Nginep rame-rame Kayaknya seru banget Bisa makan siang di tengah sawah Sama keluarga Bisa bakar api unggun Jadi bakalan asik banget Kalau misalnya Bobors tuh Nginep rame-rame disini Nah ini adalah area restorannya Jadi disini ada coffee shop Bochan tuh sempet cobain kopinya Buat take away pas pulang Dan itu kopinya enak banget Recommended Kayaknya pengen Kemari lagi Cuma buat ngopi Atau sambil berenang Tapi ini kolam berenangnya dingin Bobors Dan ini udaranya udah cukup dingin kan Jadi anak-anak Gak berani berenang disini Padahal cakep banget view-nya Kolam berenangnya juga bagus banget Menghadap ke gunung dan sawah gitu Keren ya Tuh asik deh Kalo berenangnya gak terlalu luas Tapi ini cukup banget Karena unit di lenirannya sendiri kan gak terlalu banyak Cuma ada 6 atau 8 unit gitu villanya Nah ini menu makanan di restorannya Bobors bisa pilih mau Makanan berat atau makanan ringan Mau nasi goreng atau mie goreng Bochan kemarin pilihnya makan saung di sawah Itu harganya Rp350.000 udah untuk 4 orang Jadi gak sempet cobain restorannya nih Tapi restorannya juga kayaknya makanannya enak-enak sih Bobors Walaupun Bochan coba-cobain kopinya Tapi dari fotonya menggoda sekali Dan ini kita tadi liat area restonya sebentar Kita mau langsung menuju ke sawahnya Bobors Nah di depan sana tuh ada Lapangan tenis Eh bukan lapangan tenis Lapangan basket Terus ada area meeting room juga disini Bobors Jadi buat Bobors yang mau pergi sama temen kantor Mau ngadain acara gathering Lenira Villa and Resto ini juga bisa banget jadi pilihan Nah ini ada beberapa pohon durian Hati-hati ya Tuh buah duriannya keliatan tuh Aduh amit-amit jangan sampe Itu durian jatuh Nah ini jalanan menuju ke sawahnya juga udah dibikin mulus Walaupun cuma jalan setapak ya Tapi ini udah di corn block gitu Jadi gak becek-becek kan Walaupun di tengah sawah gini Tuh kita dipandu sama staffnya Ini dibersihin dulu bekas yang tadi Dan sekarang kita mau nunggu makan siang Tapi sambil nunggu diantar kita lihat sawahnya dulu Tuh cakep banget Kalau Bobors mau nginep di Lenira ini Mendingan sekarang-sekarang Karena ini sawahnya lagi bagus-bagusnya Sawah kan gak sepanjang tahun Bagus ya Bobors Ada masa baru tanem Kalau udah panen kan udah gak hijau lagi Jadi buruan mendingan bookingnya sekarang-sekarang Mumpung sawahnya tuh lagi bagus-bagusnya Dan ini menu makan siang bocan Ini tuh namanya paket liwetan Harganya Rp350.000 Itu udah untuk 4 packs Dan ini ada nasi isinya 1 bakul Terus juga ada teh manis Dapet 4 Tuh menunya banyak Ada keredok Ada nasi liwet tentunya Menggoda banget gak sih Bobors Tuh lauknya ayam goreng, telur Tahu tempe, sambal, keredok, sama lalap Dan keredoknya bocan suka banget Bumbu kacangnya tuh medok dan berasa Pedasnya berasa gak terlalu manis Terus mie gorengnya juga enak Teksturnya sambalnya juga enak Makanannya recommended Bobors Kalau nyidap di Lenira Harus cobain Liwetan di tengah sawahnya itu Karena unik sih Dan enak gitu kan Nah sekarang Kita mau ngetes sore nih Bobors Jadi kalau Bobors pilih yang harga 3 juta setengah Itu udah termasuk sama sarapan Sama dinner Dan udah ngetes sore juga nih Tapi kayaknya yang 3 juta tuh Kalau yang 3 juta kayaknya belum deh Karena 3 juta tuh gak termasuk sarapan Bobors Nah ini suasana malam harinya Ada bulan Tuh di dalam kamar Di dalam villanya Penerangannya juga bagus banget Levelnya cukup Tapi bakalan lebih perfect Kalau ditambahin dikit aja terangnya Level terangnya Udah bagus sih Cuma sedikit lagi ditambahin Tapi itu versi bocan sih Kalau versi Bobors Gak tau Bobors sukanya yang redup atau gimana Nah ini makan malamnya Kita mau Bikin shabu-shabu ya Namanya steamboat Jadi udah disediain nasi Terus juga ada Sabu-sabunya Disediain kompornya juga Nah kalau kuahnya ini Bochan pikir kan Kuahnya tuh bakalan yang Tom Yum sama yang Biasa kan Tapi ini bukan yang Tom Yum Bobors Jadi Pilihan kuahnya tuh Manis sama gurih Jadi yang Tom Yumnya tuh gak ada Nah ini kita tinggal bakar-bakar Ada udang Ada daging Ada ayam Ada cumi Terus juga ada Bakso gitu Buat direbusnya Tuh seru banget sih Dan tenang Kalaupun amit-amit Kenapa-napa Udah disediain Ampar Ampar apa ampar? Ampar Ampar Maaf ya Bobors Oke selamat pagi Pemandangannya cakep banget Gunung Salaknya bagus Aduh Sambil liatin pemandangan bagus Kita sarapan yang mirip gunung juga Yaitu nasi tumpeng Nah ini menu sarapannya Dibikin nasi tumpeng mini gini Ini untuk 4 orang ya Eh 6 sorry Karena kan kapasitasnya 6 orang Tapi makanya buat bochan Ini masih lebih banyak banget Bobors Tuh nasi kuningnya Ada lauk tempe Tahu telur balado Sama ini kayak siomai goreng gitu Eh tahu walik sorry Bukan siomai Tahu walik ya namanya Nah ini ayam goreng Sama mie goreng Sama sambel gak ketinggalan Sambelnya enak Gak terlalu manis Dan pedesnya berasa Tuh sambil makan Bisa sambil santai-santai Liatin pemandangan gunungnya Bagus banget Dan sebelum check out Bochan bekal kopinya dulu Ini bochan lupa nama kopinya apa Tapi dia baristanya bilang Ini tuh kayak kopi Vietnam Tapi dicampur sama Susu kental manis gitu Dan itu rasanya enak Nanti Bobors tanya aja Kopi Vietnam Campur SKM Disana Itu namanya apa Itu recommended kopinya Enak banget Dan sekian review Lenira Villa and Resto Dari Bochan Semoga bisa Menghibur Bobors Walaupun ini masih Awal minggu Tapi bisa tetep Dapet feel liburannya Terima kasih sudah nonton Dadah